Dua sosok jasad lagi-lagi ditemukan warga di aliran sungai Sengkarang pada Kamesore. Korban ditelami bernama Didik Marioko, 35 tahun, warga Desa Wonosegoro, Kabupaten Batang, dan Setio Minarno, warga Kacen, Kabupaten Pekalungan. Korban sebelumnya berjudi sabung ayam bersama puluhan temannya di Desa Kayu Geritan, Karanganyar, Kabupaten Pekalungan, Selasa Sore. Namun para penjudi kabur dan melarikan diri saat polisi datang ke lokasi. Saat kejadian polisi mengamankan 28 orang pelaku perjudian, berikut barang bukti 100 unit sebera motor, 3 unit mobil, dan 28 ekor ayam. Nah, sebeberapa pelaku perjudian digabarkan hilang hingga akhirnya dua orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kita masih lakukan penyelidikan karena juga yang bersangkutan apakah terpleset sendiri ke sungai ataukah yang bersangkutan menonton karena situasi pada saat kemarin itu sedikit air. Kalau dilihat dari sini kan ini airnya tidak terlalu dras ya. 28 orang yang kita amankan hanya berada di dalam arena. Berada di lokasi saja, kita tidak melakukan pengejaran sampai dengan sungai dan lain sebagainya. Kita tidak, kita hanya pada saat itu yang bermain siapa, disitulah yang kita amankan. Diri hasil sistem kedua korban dinyatakan meninggal karena kehabisan nafas akibat tenggelam. Kedua korban sudah diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton!